Hai, film ini berkisah tentang seorang pria bernama Nada. Dia bekerja konstruksi yang kurang beruntung menemukan sepasang kacamata hitam khusus. Dengan mengenakannya, dia dapat melihat dunia sebagaimana adanya orang-orang dibombardir oleh media dan pemerintah. Dengan pesan-pesan seperti tidurlah tanpa imajinasi, tunduk pada otoritas. Yang lebih menakutkan adalah dia dapat melihat bahwa beberapa orang yang biasanya tampak normal Sebenarnya adalah alien jelek yang bertanggung jawab atas kampanye besar-besaran untuk membuat manusia tetap tenang. Bagaimana kisahnya tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang gelandangan Tunawisma yang disebut sebagai Nada datang ke Los Angeles untuk mencari pekerjaan. Saat berada di jalan, dia melihat seorang penghutbah jalanan memperingatkan bahwa mereka telah merekrut orang kaya dan berkuasa untuk mengendalikan umat manusia. Kemudian Nada mendapatkan pekerjaan di lokasi konstruksi dan berteman dengan rekan kerja Frank yang mengundangnya untuk tinggal di dapur umum kota Kumu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gilbert. Malam itu, seorang peretas mengambil alih siaran televisi mengklaim bahwa para ilmuwan telah menemukan sinyal yang memperbudak populasi dan membuat mereka dalam keadaan seperti mimpi dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mematikan sinyal pada sumbernya. Mereka yang menonton siaran mengeluh sakit kepala, Nada diam-diam mengikuti Gilbert dan penghutbah ke gereja terdekat dan menemukan mereka bertemu dengan kelompok yang mencakup peretas. Dia melihat peralatan ilmiah dan kotak kardus di dalamnya, Nada ditemukan oleh penghutbah, buta dan kabur. Kota Kumu dan gereja keduanya dihancurkan dalam penggerebekan polisi di malam yang sama dan peretas serta penghutbah dipukuli oleh polisi anti huru hara. Kesokan harinya, Nada mengambil salah satu kotak dari gereja dan mengambilkan kacamata hitam darinya menyembunyikan sisanya di tempat sampah. Nada menemukan bahwa kacamata hitam membuat dunia tampak monokrom tetapi juga mengungkapkan pesan subliminal di media untuk dikonsumsi, diproduksi, dan disesuaikan. Kacamata tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak orang sebenarnya adalah alien dengan wajah seperti Tengkora. Saat Nada mengolok-olok wanita alien di supermarket, dia memberitahu alien lain melalui perangkat mirip jam tangan. Nada pergi, tapi dihadang oleh dua petugas polisi asing. Dia menghabisi mereka dan mengambil senjata mereka, Nada memasuki sebuah bank di mana dia melihat beberapa karyawan dan pelanggannya adalah orang asing. Dia menghabisi beberapa alien dengan senapan dan melarikan diri dengan menyandra karyawan kabel 54 Holly Thompson. Di rumah Holly, Nada mencoba membuatnya memakai kacamata tetapi dia menjatuhkannya dari jendela dan menuruni bukit dan memanggil polisi. Kesokan harinya Nada kembali ke gang dan mengambil kacamata hitam dari truk sampah sebelum Frank bertemu Nada untuk memberikan gajinya. Nada mencoba membuat Frank memakai kacamatanya tetapi Frank mengira Nada adalah seorang pembunuh dan tidak ingin berurusan dengannya. Frank dan Nada terlibat berkelahian yang panjang dan sengit. Setelah itu Frank terlalu lela untuk menjaga Nada mengenakan kacamata hitam padanya. Setelah melihat alien dan piring terbang, Frank bersembunyi bersama Nada. Frank dan Nada bertemu dengan Gilbert yang membawa mereka ke pertemuan gerakan anti-alien. Pada pertemuan tersebut, mereka diberi lensa kontak untuk menggantikan kacamata hitam dan mengetahui bahwa alien menggunakan pemanasan global untuk menjadikan bumi lebih seperti planet mereka sendiri dan menghabiskan sumber daya bumi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa alien telah menyuap manusia untuk menjadi kolaborator mempromosikan mereka ke posisi kekuasaan. Holly tiba di pertemuan tersebut meminta maaf kepada Nada. Pertemuan tersebut digrebek oleh polisi dan sebagian besar dari mereka yang hadir terbunuh dengan selamat termasuk Frank, Nada dan Holly beramburan. Nada dan Frank terpojok di sebuah gang tetapi mereka secara tidak sengaja mengaktifkan jam tangan alien membuka portal tempat mereka melarikan diri. Portal tersebut membawa mereka ke pelabuhan antariksa alien di mana mereka menemukan pertemuan alien dan kolaborator manusia yang merayakan pemusnahan teroris. Mereka didekati oleh mantan gelandangan yang mereka temui sebentar di kota kumu. Sekarang menjadi kolaborator yang mengajak mereka berkeliling ke fasilitas tersebut. Dia membawa mereka ke ruang bawah tanah kabel 5-4 sumber sinyal yang dilendungi oleh penjaga bersenjata. Nada dan Frank menemukan Holly dan berjuang menuju pemancar di atap. Tetapi Holly menghabisi Frank mengungkapkan bahwa dia juga adalah kolaborator manusia. Nada menghabisi Holly dan menghancurkan pemancarnya dan terluka parah oleh alien di dalam helikopter. Nada memberikan jari tengah alien saat dia mati. Dengan hancurnya pemancar, manusia di seluruh dunia bebas dari keadaan seperti mimpi mereka dan menemukan alien yang bersembunyi di antara mereka. Film pun berakhir, jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.